Halo, selamat berjubah kembali dengan Giwang Karavising. Seperti biasa, setiap bulan saya bikin menu turnamen, yaitu setiap hari Jumat, kita sebut saja Black Friday. Jadi untuk edisi bulan Februari ini, temanya agak sedikit berbeda, yaitu The Winner Takes All. Artinya hanya dapat satu pemenang. Ini kalau di dalam perang tuh, istilahnya si pemenang mengambil harta rampasan dari yang kalah. Artinya hanya ada satu pemenang. Jika di turnamen biasa ada juara 1, 2, 3 itu hadiahnya, misal juara 1 hadiah 300 ribu, hadiah juara 2, 200 ribu, dan juara 3, 100 ribu, maka di acara winner, di mini turnamen Winners Take All adalah tidak ada juara 2 dan juara 3, hanya ada satu juara, itu juara 1, hanya satu pemenang. Jadi hadiah untuk juara 2 dan juara 3 diambil semuanya oleh juara 1. Nah itu kalau bapak-bapak dari PNI tahu deh, yang namanya perang itu tidak ada perang, pemenang perang itu juara pemenang, pemenang perang juara 1, juara 2, juara 3. Pemenang di dalam perang itu hanya ada satu pemenang, yaitu satu pemenang dan hanya ada dua pihak, pihak menang dan pihak kalah. Nah pihak kalah ini jadi hadiah juara 2, juara 3 diambil oleh juara 1. Jadi aturan mainnya, pertama untuk pekerja dan mitra, di lingkungan RU3, terus ikan yang dipancing adalah selama hari Jumat mulai jam pukul 00.00 sampai 24.00, lokasi mancingnya di seterah 8, dan total ikan yang ditimbang adalah itu yang dihitung, jadi yang diposting ke grup. Jadi kalau misalnya dapat tidak diposting berarti itu tidak dihitung, karena saya tidak tahu. Begitu, untuk hadiahnya nanti diteransport. Ikannya adalah semua jenis ikan, termasuk sapu-sapu pun dihitung saja, jadi nanti hasil pancingannya diposting di grup, nanti saya coba merekap siapa yang mengangkat berapa kilo, nanti itu ditotalkan, jadi selama hari Jumat itu siapa yang dapat ikan terbanyak angkatannya, kecuali ikan belida ya. Kira-kira seperti itu, aturan lainnya rasanya cukup jelas, tidak terlalu ribet. Paling nanti, Pak Gifari dimohon pinjam timbangannya. Jadi selama Black Friday, hari Jumat ini timbangannya taruh aja di serat 8. terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.